Intro Pemirsa selama bulan suci Ramadan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH menyebut volume sampah meningkat dibanding hari biasanya. Peningkatan volume sampah ini dikarenakan aktivitas masyarakat maupun pedagang mendadakan cukup tinggi sehingga menimbulkan sampah dan rata-rata sampah plastik dan sampah rumah tangga yang kian meningkat. Di bulan suci Ramadan ini aktivitas masyarakat cukup tinggi dalam hal aktivitas memasak kuda memenuhi kebutuhan berbuka puasa maupun menu sahur. Tak hayal selama Ramadan ini volume sampah meningkat dibandingkan hari biasa sebelum Ramadan. Bagaimana tidak selain aktivitas memasak ibu rumah tangga cukup tinggi. Aktivitas masyarakat yang berjualan baik di pasar beduk atau di depan rumah juga meningkat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat Suparjo membenarkan bahwa selama Ramadan saat ini tumpukan sampah atau volume sampah cukup meningkat dibandingkan 3 tahun belakangan ini. Di tahun ini atau di bulan suci Ramadan saat ini animo masyarakat baik yang berjualan maupun memasak cukup tinggi. Tak hayal rata-rata sampah rumah tangga yang mengalami peningkatan bahkan ini dapat terlihat dari tempat pembuangan sampah baik di tong sampah permanen maupun tong sampah plastik. Akibat volume sampah meningkat selama Ramadan ini setidaknya petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup bekerja ekstra dalam mengangkut sampah bahkan terpaksa menambah waktu jam kerja sebab kota bersih dan asli merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kegiatan untuk penanganan persampahan di bulan Ramadan ini kita aksanakan seperti biasa cuman kami antisipasi dengan penambahan dan perjualan mungkin seperti itu ya kalau memang sampah tidak terangkur karena volume sampah tahun ini kita kelihatannya sepertinya lebih banyak karena pandemi COVID-19 sudah tidak begitu dikabalkan lagi dengan masyarakat jadi kegiatan ekonomi masyarakat sudah benar-benar menggeliat itu salah satu penjentus sampah itu semakin banyak. Berarti untuk tahun ini memang luar biasa lah karena juga di semua aktivitas pedagang mungkin banyak juga lah ya? Iya, pedagang. Kita lihat mulai pada hari ini aja kemarin di hari pertama pasar-pasar kaget yang menjual tanggilan di mana-mana di siap-siap sudut banyak itu klip memperlihatkan bahwa kita lebih baik tahun ini pasti produksi sampah lebih banyak lagi. Parjo menambahkan ia meminta masyarakat Tanjung Jabung Barat terkhusus di kota Kuala Tungkal untuk sadar diri yang dijaga membuat sampah di sungai atau parit sungai sebab dari normalisasi sungai oleh dinas PUPR Tanjung Jabung Barat rata-rata sampah rumah tangga terangkut ketika dikeruk oleh eskavator ampibi sebab sungai bersih dan indah merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya dinas terkait namun peran masyarakat juga sangat dibutuhkan yakni cukup jangan membuang sampah di aliran sungai Kontributor BTV Ari Yusuf berlaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat